Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamun alal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Alhamdulillah kita kembali lagi dalam pembelajaran Al-Quran Jidid kedua Sekarang kita sudah memasuki halaman yang ke-25 Di sini ada huruf H Yang berharokat kasroh berdiri Dibacanya hi Ini juga hi Nah apabila kita bertemu dengan huruf H Yang berharokat kasroh berdiri Maka dibacanya cukup dua harokat Sama seperti mat-tobi atau mat-asli Di dalam ilmu tajwid Kalau ada huruf H yang berharokat kasroh seperti ini Dinamakan madzilah kosiroh Jadi hanya di huruf H Nanti ada lagi huruf H yang berharokat domah Tanda domahnya kerbalik Itu juga sama madzilah kosiroh Jadi hanya di huruf H saja ya Hadomir Berarti ada Hnya itu hanya di akhir kata Baik kita langsung saja mulai pembelajarannya A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Oke untuk sekarang kita baca satu kata itu dua kali dua kali Wa rusulihi ibadihi ibadihi Sabilihi sabilihi Wa kutubihi Wah kutubihi syahidihi 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 bijanibihi bijanibihi Simalihi syahidihi Nasirihi Nasirihi biayatihi Biayatihi Selanjutnya di halaman 26 Nah ini ada domah Dan ini juga ada domah Yang setelah domah ada Waw yang berharokat sukun Nah ini di dalam ilmu tajwid Disebut dengan Madtobi'i yang ketiga Jadi Madtobi'i itu Ada tiga ya Yang pertama yaitu alif Waw dan ya Yang alif yang sudah kita pelajari di awal Yaitu Huruf yang Alif yang sebelumnya ada Huruf yang berharokat fakta Kemudian huruf Huruf ya Yang sama sebelumnya sudah kita pelajari Ada huruf ya Dalam keadaan bersukun Sebelumnya berharokat Kasroh Dan ini yang terakhir Jadi Madtobi'i Adalah huruf Waw yang berharokat sukun Dan sebelumnya Berharokat domah Di panjangnya Ketiganya itu adalah Dua harokat Madtobi'i Atau disebut juga dengan Madtasuli Kita langsung saja ya Bu 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 Aultun Bu Aultun Bu Bu Aultun Bu Aultun Bu Aultun Aultun Tutuk 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 Turukun 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 Susun Susun Sulusun 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 halaman 27 azizun gafurun azizun gafurun la yamutu fiha la yamutu fiha utiya Musa utiya Musa biayatina yukinuna biayatina yukinuna Musa waharuna Musa waharuna falatalu Muni falatalu Muni wa ma yufiduna wa ma yufiduna laha khosi'una laha khosi'una selanjutnya halaman 28 wa habiqa ma sona'u wa habiqa ma sona'u faidha sajadu faidha sajadu aruni madha kholaku aruni madha kholaku faidha rakibu faidha rakibu wajadu ma amilu wajadu ma amilu kalo salaman kalo salaman falatalu muni walumu falatalu muni walumu kulu to'aman kulu to'aman selanjutnya halaman 29 nah ini huruf H domir yang berharokat domah terbalik ini juga sama disebut matsilah kosiroh panjangnya dua harokat nah sama hu 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 sama hu wadua ah hu wadua ah hu wadah pohu wadah pohu lahu azabun lahu azabun waibadahu waibadahu fajalahu fajalahu maahu nadhiron maahu nadhiron wazinatuhu wazinatuhu faasobahu faasobahu alhamdulillahirrahmanirrahim selesai sudah pembelajaran hari ini jilid 2 halaman 29 terakhir kita lanjutkan nanti besok ke halaman 30 akhir kata kita ucapkan subhanakallahumma wabihamnika ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh